PT. Pertamina Persero melalui anak usahanya yaitu PT. Pertamina Patraniaga buka suara terkait foto viral yang menampilkan hasil uji kandungan atau Ron Pertalite. Dalam unggahan foto tersebut menampilkan kandungan Ron Pertalite yang hanya mencapai 86, padahal seharusnya berada di angka 90. Menanggapi hal ini, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting membantah hal tersebut. Menurutnya, alat pengujian kandungan nilai Ron yang akurat harus mengacu kepada metode standar, seperti metode ASTM Ron. Melalui metode ini, seluruh aktivitas pengujian bisa divalidasi, dan perangkat yang digunakan selalu dikalibrasi. Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran hasil uji terkait rendahnya kandungan Ron dalam Pertalite. Irto menambahkan, kualitas Pertalite tidak berubah. Hal ini diperkuat hasil uji lemigas pada 6 sampel di SPBU Jakarta. Terima kasih telah menonton!